Mephis terkejut. Ia membentur dan menabrak gerbong. Rel berguncang. Dan dengan kepakan dan teriakan, gagaknya terbang menjauh. Thomas, apa yang kau lakukan? Halo, Mephis. Aku sudah mengusir gagak untuk petani mekol. Aku harus pergi. Sampai jumpa, Mephis. Sampai jumpa, Thomas. Thomas melaju di sepanjang rel. Gagaknya tidak terlihat. Aku pasti berhasil mengusir mereka. Petani mekol pasti akan berterima kasih atas kerjaku. Aku harus memberitahunya. Dan Thomas pergi dengan riang. Thomas melihat petani mekol. Dia melambai pada Thomas agar berhenti. Halo, petani mekol. Aku sudah mengusir semua gagak jauh dari ladangmu. Thomas senang. Tapi petani mekol tidak senang. Kau tidak mengusir mereka sejauh yang kau kira, Thomas. Lihat ladangku. Thomas tidak percaya apa yang dilihatnya. Ladang petani mekol dipenuhi gagak. Kukuk api memercik. Aku sibuk mengejar gagak keliling pulau. Sementara gagak itu kembali lagi. Dan mereka memakan benihku. Thomas merasa tidak enak. Maafkan aku, petani mekol. Aku seharusnya menunggu ladangmu. Apa yang harus kulakukan? Boneka ladangku baru selesai diperbaiki besok. Aku mohon, petani mekol. Aku bisa mengawasi ladangmu malam ini. Aku akan bunyikan peluit. Dan aku berjanji aku tidak akan pergi kemana-mana. Baiklah, Thomas. Emily tiba di persimpangan. Beberapa anak sedang membuat boneka salju. Mereka sedang bergembira. Lalu datanglah Thomas. Dia sedang membawa kue pesta. Halo, Emily. Kau terlihat senang. Halo, Thomas. Pengawas gendut menyuruhku mencari topinya yang hilang. Jika aku temukan, dia mungkin akan jadikan aku kereta pesta. Itu akan lebih membantu daripada membawa kue pesta. Menurutmu kau akan menemukannya? Tentu saja. Aku Emily. Aku ini ahli menemukan barang. Maka kau mungkin akan menjadi kereta istimewa pesta musim dingin. Ya, mungkin saja. Emily mendengar peluit Henry dari kejauhan. Aku harus memberitahu Henry akan kabar baikku ini. Sampai nanti, Thomas. Maka Emily kembali menyusuri rel ke tempat Henry yang sedang membunuh sinyal. Halo, Emily. Aku akan mengantar Ben ke pesta. Kalau aku cepat, mungkin aku bisa terpilih menarik gerbong kado. Maaf, Henry. Tapi mungkin tugas itu akan untukku. Oh, kau pasti sangat membantu. Memang. Maksudku, nantinya pengawas gendut kehilangan topinya. Dan aku akan menemukannya. Menurutmu kau bisa temukan? Matahari mulai terbenam. Ya, tentu saja. Aku Emily. Aku pasti akan menemukannya. Maka kau pasti akan menarik gerbong kado. Sampai jumpa di pesta, Emily. Emily pergi gas melaju. Dia senang. Dia yakin akan dijadikan kereta istimewa pesta musim dingin. Aku akan menjadi pintahnya pesta. Tak lama, Sir Handel sedang. Astaga, Sir Handel. Tolong panggilkan Victor. Peter Sam mendesis. Sir Handel perlu diperbaiki. Tapi pengawas kurus berpesan jangan mengganggu Victor. Maka Peter Sam membuat keputusan. Aku yakin aku bisa memperbaikimu, Sir Handel. Benarkah? Peter Sam melaju mendekat. Dia memikirkan cara terbaik untuk memperbaiki Sir Handel. Lalu, sebuah ide menggelegak di ketelnya. Bergeraklah maju. Sir Handel maju perlahan sambil berderi. Oh iya, kau perlu oli, Sir Handel. Setelah itu kau pasti bisa melaju lagi. Maka masinis Peter Sam menuangkan oli pada Sir Handel. Sir Handel mendesis cemas. Sekarang bergerak maju, Sir Handel. Sir Handel bergerak, lebih keras dan lebih panjang dari sini. Dia tak bisa bergerak sama sekali. Bemper rusak. Mungkin itu bukan cara yang benar. Lalu, datanglah Rineas. Skarlui, di dekat menara air. Ada yang tidak beres dengan cerobongnya. Kau harus memanggil Victor. Peter Sam terlihat serius. Tidak, Rineas. Kita tidak boleh mengganggu Victor. Aku akan datangi Skarlui. Apa kau yakin? Aku yakin. Maka Rineas segera lagi. Dan Peter Sam meninggalkan Sir Handel untuk pergi ke Skarlui di menara air. Thomas tiba ke tambang arah. Rosie ada di sana. Lalu dia mendengar kereta besar mengepul di atas rel. Itu Gordon datang. Aku akan membuatnya tertawa. Dengan tarikan dan hambusan, Thomas meniup peluitnya sekeras mungkin. Rosie terkejut. Tapi, Jantan saling membentur. Jelaga berterbangan. Itu kejutan yang lucu, Thomas. Kau membuatku tertawa. Tapi Gordon tidak tertawa. Tiupan peluit kereta kecil tidak akan mengganggu kereta besar seperti aku. Lalu Gordon segera pergi. Aku harus menemukan cara lain untuk membuat Gordon tertawa. Dengan begitu, dia akan menganggap hari kejutan sodor itu menyenangkan. Thomas pergi ke pelangsiran. Wave ada di sana. Wave sedang sibuk berkepung sampah untuk dibawa ke tempat pembuangan. Lalu, sebuah ide masuk ke cerobong Thomas. Halo, Wave. Aku akan mengejutkan Gordon untuk membuatnya tertawa. Jangan beritahu padanya aku di mana, ya? Terus sekali. Aku tidak akan beritahu. Thomas menunggu. Tunku apinya memercik karena tak sabar. Aku pasti bisa membuat Gordon tertawa. Lalu Gordon datang. Thomas sedang keluar. Boom! Gordon tidak tertawa. Tapi, Wave terkejut. Dia berkumpul dan menabrak. Sampah berhambungan. Itu kejutan menyenangkan, Thomas. Kau membuatku tertawa. Menurutku, trikmu itu konyol. Dan sekarang kalian terlihat konyol tertutup sampah. Dan Gordon segera pergi. Sedang musim dingin. Salju tebal menutup dataran. Suatu pagi, Thomas dan Charlie sedang menarik gerbong. Satu pukulan, satu lemparan, dan tidak pernah ada benturan. Itu yang dibilang Bas, Das, dan Ferdinand. Itu lucu, Thomas. Satu pukulan, satu lemparan, dan selalu ada benturan. Thomas dan Charlie tertawa dan terkekek. Gerbongnya bergetar dan bergoyang. Salju itu menyenangkan, Thomas. Aku suka salju. Aku suka salju. Tapi aku tidak suka memakai pengeruk salju. Pengawas gendut berkata, aku harus segera memasangnya. Aku akan ceritakan lelucon, Thomas. Itu akan membuatmu lebih riang. Thomas suka lelucon Charlie. Ya, silakan, Charlie. Apa sarapan boneka salju? Aku tidak tahu. Serpihan salju. Itu lucu. Dan Thomas pergi sambil terkekek. Henry sedang melaju menurumi buku belakang. Dia mengepulkan asap perlahan. Henry sedang tidak senang. Halo, Henry. Ada apa? Henry menarik nafas. Salju ini. Aku tidak suka salju. Aku terpleset. Aku tergelincir. Aku terseret. Salju membuat rodaku bergoyang. Salju menyenangkan, Henry. Tapi menurutku tidak. Aku harus membawa gerbong arang ke Brandon. Kalau aku menarik gerbong yang panjang dan berat, aku bisa tergelincir dari rel. Jadi, aku membawa sedikit demi sedikit. Itu akan makan waktu seharian. Charlie tersenyum. Oh, aku akan ceritakan lelucon, Henry. Henry sedang berada di benara air. Persi mendekat. Henry, kau pernah melihat monster Brandon? Henry terkejut. Piston memompah. Monster? Seperti apa rupanya? Dia setinggi menara. Memutar dan melintir. Berderik dan berbunyi. Dia ada di sana. Dia berderik dan berbunyi. Dia monster Brandon. Maka Henry melesat secepat angin. Persi bergerak maju perlahan. Halo. Tuan monster. Kaukah itu? Tiba-tiba, derikan dan bunyi berhenti. Siapa yang memanggilku monster? Persi pun berhenti. Dengan bunyi dan derikan, Beasel menatap ke arahnya. Persi terkejut. Beasel? Kupikir mungkin kau adalah monster Brandon. Tapi mungkin karena porosmu harus diberi oli. Diesel mendengus. Minggir sana. Kau mesin uap payah. Persi bergetar dan mendesis. Lalu ia melesat pergi ke dermaga Brandon. Persi menemui Cranky. Kau sudah menemukannya, monster Brandon? Aku tidak menemukannya. Cranky berderik. Aku sudah bilang monster itu tidak ada. Kau benar, Cranky. Aku tidak menemukan monster. Aku membuat Edward bertabrakan dengan Rocky. Birch menjatuhkan tiang Toby. Henry pergi ketakutan. Dan aku juga membuat Diesel marah. Aku mesin uap yang payah. Lalu Persi tersenyum. Aku sibuk sekali mencari monster. Pusat bantuan dan pencarian sodor. Rocky senang melihat Flynn. Ada keadaan darurat, Flynn. Bangsal pengawas gendut sedang terbakar. Flynn sang pemadam kebakaran langsung siaga. Siap untuk menolong. Kau harus cepat lewat jalan raya. Itu jalan tercepat. Flynn tertegun. Dia tak mau lewat jalan raya. Dia tak mau ada yang melihatnya bergetar. Jangan khawatir, Rocky. Aku akan mengebut di rel. Aku akan tiba lebih cepat dari yang tercepat. Terserah kau saja, Flynn. Tapi Flynn sudah melesat pergi. Di atas rel, Flynn merasa cepat. Flynn merasa tak kenal takut. Lalu dia melihat Birch. Birch mogok. Flynn melambatkan lajunya. Halo, Flynn. Aku harus diderek ke pusat bantuan dan pencarian. Bisakah kau membantuku? Flynn ingin membantu Birch. Tapi itu berarti dia harus kembali ke jalan. Dan Flynn tak mau Birch dan supirnya mencari. Melihatnya bergetar. Flynn tidak mau. Mereka menculikinya kereta merah goyang. Maafkan aku Birch. Saat ini aku ada panggilan darurat. Bangsal pengawas gendut kebakaran. Dan Flynn melakukan perjalanannya. Di persimpangan, gerbang tertutup. Flynn terpaksa berhenti. Melewati rel, memakan waktu lama. Tungku berapi. Aku terlambat untuk memadamkan kebakaran pengawas gendut. Lalu, Flynn melihat Berti Sibis. Mesin Berti panas. Para penumpang Berti hanya bisa menunggu. Halo, Berti. Ada apa? Aku melesat dengan cepat. Aku akan ada di foto Henry. Thomas seteram laju ke arah jembatan. Saat Henry juga menuju ke jembatan. Thomas menyuruhi keras dan lama. Astaga, jangan begitu, Thomas. Berlahan. Diri kumpul sangat berkejut. Kameranya jatuh. Oh, tidak. Kameraku hancur. Semua foto rusak. Thomas terkejut. Aku dan debu. Lalu, pengawas gendut keluar dari gerbong Henry. Thomas. Thomas, apa yang sedang kau lakukan? Aku dengar gerbong surat persi anjlok. James menabrak jembatan dengan gerbong bunganya. Dan sekarang kameranya rusak. Aku minta maaf, Pak. Aku tergesa untuk ada di semua foto. Dan sekarang tidak ada satu pun dari kami ada di foto. Dan semua itu salahku. Aku punya satu kamera lagi. Tapi itu ada di nemaga. Tidak ada waktu untuk mengambilnya. Cerbong Thomas mendesis. Masih ada waktu, Pak. Aku akan melesat secepat angin untuk mengambil kameramu segera. Thomas mengambil kamera dan membompa pistonnya. Dalam perjalanan ke juru foto, Thomas melihat persi. Maafkan aku, persi. Aku membuatmu menabrak pelangsiran. Aku harus membawa kamera ini pada juru foto. Nanti aku akan kembali dan membantumu. Lalu Thomas melihat James. James sedang kesal. Maafkan aku, James. Aku membuatmu menabrak pembatas. Aku harus membawa kamera ini pada juru foto. Nanti aku akan kembali dan membantumu. Selamat menikmati. Selamat menikmati.